Pemirsa Anda kembali bersama kami dalam Warta Madu Malam. Pemirsa Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo menyerahkan langsung bantuan stimulan untuk perbaikan rumah warga terdampak gempa bumi di Anjur. Presiden berharap warga bisa segera memulai pembangunan rumahnya dengan pembersihan puing-puing bangunan. Pemirsa Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo menyerahkan langsung bantuan stimulan untuk perbaikan rumah warga terdampak gempa bumi di Anjur di lapangan tembak tampak kuda Yoni Freider 300 Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Jianjur, Jawa Barat pada Kamis 8 Desember. Presiden berharap warga dapat segera memulai pembangunan rumahnya dengan pembersihan puing-puing bangunan. Pada penyerahan bantuan tahap pertama tersebut, diserahkan sekitar 8.100 bantuan bagi warga yang rumahnya rusak akibat gempa. Presiden mengatakan bahwa pemerintah akan menambahkan nilai bantuan bagi warga berdasarkan tingkat kerusakan rumahnya masing-masing menjadi 60 juta, 30 juta, dan 15 juta. Presiden menjelaskan bahwa uang bantuan tersebut nantinya bisa diambil oleh warga secara bertahap, tidak secara sekaligus. Mekanisme tersebut dilakukan agar uang bantuan itu benar-benar bisa dimanfaatkan masyarakat 100% untuk pembangunan rumah dan bukan digunakan untuk kepentingan lainnya. Tadi pagi saya sudah juga menyampaikan ke Menteri Keuangan, ada uang atau tidak? Sehingga saya putuskan yang 50 akan menjadi 60 juta, yang 25 akan menjadi 30 juta, yang 10 akan menjadi 15 juta. Lebih lanjut, Kepala Negara juga meminta agar masyarakat mengikuti konstruksi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR dalam membangun rumahnya. Hal tersebut penting, mengingat Indonesia berada pada kawasan cincin api atau ring of fire sehingga rawan terjadi bencana. Dalam kesempatan tersebut, Presiden meminta kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyato agar prosedur pencairan bantuan stimulan ini disederhanakan untuk mempermudah warga. Sementara itu, Kepala BNPB Suharyato dalam keterangan terpisah menjelaskan bahwa setelah fase tanggap darurat hampir selesai, pihaknya secara paralel melakukan pendataan dan verifikasi rumah warga yang rusak. Menurutnya ada 53.981 unit rumah warga yang mengalami rusak akibat gempa bumi di Cianjur beberapa hari lalu. Dari Cianjur, Jawa Barat, Tim Liputan Madu TV, Bawar Taga